Intro Sebanyak 20 orang yang telah mengikuti program pendidikan kecakapan kerja Tata Rias Pengantin di Lembaga Kursus Wan Pelatihan Sopias di Jalan Pulau Laut Banjarmasin Tengah kembali diikut sertakan untuk mengikuti uji kompetensi. Sedangkan uji kompetensi yang diikuti adalah gaun panjang bertempat di Tauka, Riosari, di Jalan Tamrin, Beruntung Jaya, Banjarmasin Selatan berisukan Kamis 10 Desember 2020. Nah, pemirsa berikut habar lebih lengkapnya. Sebanyak 20 orang yang telah mengikuti program pendidikan kecakapan kerja Tata Rias Pengantin di Lembaga Kursus Wan Pelatihan Sopias di Jalan Pulau Laut Banjarmasin Tengah kembali diikut sertakan untuk mengikuti uji kompetensi. Sedangkan uji kompetensi yang diikuti adalah gaun panjang bertempat di Tauka, Riosari, di Jalan Tamrin, Beruntung Jaya, Banjarmasin Selatan besukan Kamis 10 Desember 2020. Uji kompetensi ini meliputi tata cara merangkai kembang, riasan, hingga busana pengantin berpasangan memakai busana panjang. Pemirsa, Riosari, di Jalan Tamrin, Beruntung Jaya, Banjarmasin Tengah. Sampai surat-surat, dan berpasangan memakai busana panjang. Pemirsa, di Jalan Tamrin, Beruntung Jaya, Banjarmasin Tengah. Pemirsa, Riosari, Jalan Tamrin, Beruntung Jaya, Banjarmasin Tengah. Ketua LPK Sofias Banjarmasin, Hajah Sofiati, Wahir Takuni Prima TV madahkan, selawas pembelajaran di tempatnya, bubuhan peserta diberikan 5 mata pelajaran yaitu Baju Banjar Amar Galung, Pancar Matahari, Baju Sunda Wan Solo, Baju Dayak Wan Gaun Panjang. Namun di kesempatan kali ini, bubuhan peserta hanya mengikuti uji kompetensi gaun panjang. Tujuan dari uji kompetensi ini ujar Hajah Sofiati adalah untuk mendapatkan sertifikat nirai kompeten yang memudahkan bubuhan peserta nantinya untuk mendapatkan pekerjaan. Walaupun begitu, ujar Hajah Sofiati, 20 peserta yang telah mengikuti pelatihan program pendidikan kecakapan kerja tatarias pengantin di lembaga kursus wan pelatihan Sofias, sudah diseluruhkan untuk bekerja di 4 salon tatarias, bahkan ada yang membuka tatarias secara mandiri. Sehingga bubuhan program pendidikan kecakapan kerja ini ujar Hajah Sofiati siap untuk bekerja menatap masa depan dan menambahkan nilai perekonomian keluarga. Selain itu, bisa menjadi instruktur di tempat kerja mereka. Hajah Sofiati berharap, bubuhan peserta ini bisa memanfaatkan ilmu nang didapat dengan baik, agar kinerja tatariasnya nanti akan berjalan sesuai dengan nang diinginkan atau bertambah kecakapannya. Ada 20 orang yang mengikuti uji kompetensi. Kenapa bubisa diujikan kompetensi? Karena kami sudah belajar di lembaga kami dan sudah ikut ujian di lembaga, sehingga harus ada uji kompetensi di kompetensi ini untuk menginginkan bahwa memang sudah kompetensi kalau sudah uji kompetensi. Jadi harus ada uji kompetensi dari pusat ini yang mengadakan. Jadi mereka sudah layak untuk bekerja? Sudah layak bekerja kalau sudah uji kompetensi. Bu, hari ini cuma gaun panjang saja yang diuji kan? Kalau kami dari lembaga Sofiati, susu gaun panjang, ada 20 orang. Nah, kebetulan dari lembaga Sofiati sudah ada yang kerja di pesan dari salon-salon. Bu, apa harapan kepada mereka? Harapan kami itu supaya lebih bagus karena ternyata tahun 2020 ini sudah ada yang memesan. Yang sudah-sudah kan biasanya memang mengajar dulu atau belajar-belajar dulu di salon. Tapi sangat panjang ini, luar biasa ini di kompetensi, sudah mereka meminta dari salon-salon untuk membantu di salon. Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tata Rias Pengantin di Lembaga Kursus Kursus Wan Pelatihan Sofias Banjarmasin ini adalah salah satu program dari Kementerian Pendidikan Wan Kebudayaan RI tahun 2020. Lembaga Kursus Wan Pelatihan Sofias ini adalah tiga dari lembaga kursus di Kalimantan Selatan yang saban tahun mendapatkan kepercayaan menjalankan program dari Kementerian Pendidikan Wan Kebudayaan Republik Indonesia.